Intro Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Badung kembali melakukan pemeriksaan pemilik usaha yang diduga melanggar sempadan tembing Kami 10 Agustus. Pemeriksaan dilakukan terhadap izin usaha dari villa dan restoran yang berada di jalan Pantai Bingin Desa Pecatu Kuta Selatan Badung, Bali tersebut. Hasil dari pemeriksaan tersebut ternyata pemilik usaha belum mengantongi izin usaha. Bahkan bukti kepemilikan lahan untuk pendirian usaha tersebut pun tidak dapat diperlihatkan. Kasih penyidik dan penindakan Satpol PP Badung Iwayan Sukanto mengatakan pemanggilan sudah dilakukan kepada pemilik usaha villa dan restoran tersebut. Pemanggilan ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan izin usaha terkait villa dan restoran yang diduga telah melanggar sempadan tembing tersebut. Pihaknya pun menegaskan bangunan villa dan restoran tersebut berdiri di sempadan tembing yang tidak memiliki bukti kepemilikan. Sehingga pemilik bangunan pun diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa akan menghentikan seluruh kegiatan pembangunan. Kemudian diminta untuk melakukan pembongkaran. Untuk memastikan hal tersebut Sukanto menyatakan Satpol PP Badung akan kembali turun ke lokasi. Kemudian akan dilakukan pemasangan Pol PP lain untuk menutup semua aktivitas di bangunan tersebut. Sebelumnya sebuah bangunan diduga melanggar sempadan tembing dikeluhkan oleh masyarakat sebab bangunan berupa restoran dan villa tersebut berdiri di atas tembing jalan Pantai Bingin, Desa Pecatu Kuta Selatan. Pengerjaan bangunan tersebut pun diperkirakan sudah mencapai 80 persen. Tim Bali Ekspres melaporkan.